Pemirsa penetapan pergantian antar waktu atau PAW calon kepala desa Bancelok di Sampang, Madura berlangsung ricu. Warga emosi dan mengejar pihak panitia pemilihan karena dinilai curang. Puluhan warga desa Bancelok kecamatan Jarengi, Kabupaten Sampang, Madura, mengejar pihak panitia pemilihan kepala desa. Protes penetapan pergantian antar waktu atau PAW calon kesempatan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian langsung mengadang warga yang mengejar panitia. Petugas kemudian mengamankan panitia ke tempat yang aman. Dari tujuh orang calon kades yang menjalani tes, empat orang dari putra daerah diketahui tidak lolos. Sementara tiga orang lainnya dari wilayah lain lolos. Akibatnya warga emosi hingga terjadi kerjuan. Minta keadilan harus fair karena calon putra daerah Bancelok sendiri tidak ada yang lolos dalam penetapan calon. Dua, ada intervensi dan intimidasi dari pihak luar sehingga hasilnya penetapan calon tidak objektif, tidak adil, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Khawiyul Rahman, Kepala Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa atau BPMD Sampang mengatakan, ketujuh orang bakal calon kades telah diuji oleh tim independen. Ya mungkin mereka kecewanya karena tidak ada calon dari desa ini tidak apa yang ditetapkan. Tetapi kalau mendasar kepada perbuk, siapa saja boleh mendaftar di situ. Dan penetapan itu mendasar dari seleksi tambahan karena kalau VAW ini maksimal tiga calon yang ditetapkan. Pada kenyataannya yang daftar tujuh, makanya diadakalah seleksi tambahan. Karena dianggap penetapan VAW Kades Benjok tidak sehat, warga meminta uji kompetensi di ulang. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, Anjus Kaporkan.